PT PLN Bersiroh mengajak masyarakat untuk mendukung zero emission pada kegiatan Surabaya Faganza 2023 dari penunjukkan komitmen PLN membawa terang dengan energi selaras program transformasi PLN. Memperingati hari jadi kota Surabaya ke-730, Pemkot Surabaya menggelar kegiatan Surabaya Faganza dengan mengusung tema puswa warni Indonesia untuk Surabaya Faganza 2023 yang memiliki arti beraneka ragam jenis bunga dan budaya di Indonesia. Kegiatan digelar di sepanjang jalan pahlawan, jalan tunjungan hingga alun-alun kota Surabaya. Surabaya Faganza ini dimeriahkan dengan pertunjukan mobil hias dan atraksi kostum serta marching band dari berbagai perwakilan instansi di kota Surabaya. Di event tahunan ini, PLN juga turut memeriahkan melalui kegiatan Light Parade yang berlangsung dari pukul 19 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kegiatan Light Parade menampilkan atraksi pawai dan pertunjukan yang berhiaskan warna-warni lampu yang dikreasikan oleh masing-masing peserta parade dalam mobil hias. Light Parade diikuti 14 peserta untuk mobil hias, 5 peserta dari komunitas, 2 peserta marching band, dan siswa-siswa perwakilan sekolah di kota Surabaya. Dalam Light Parade ini, PLN mengusung semangat Road to Zero Emission dengan menghias mobil bermaskot ikon tokoh gatot kaca disertai miniatur pembangkit dari energi terbarukan. Tentunya dilakukan untuk memberikan pesan kepada masyarakat bahwa PLN berkomitmen membawa terang dengan energi bersih selaras program transformasi PLN. Tak hanya itu, PLN juga mengajak masyarakat untuk menggunakan digitalisasi layanan dalam memberikan kemudahan mengakses PLN, yaitu dengan aplikasi PLN Mobile. Super Apps PLN yang dapat menjangkau pelanggan PLN kapan saja dan dimana saja. PLN mengikuti acara ini selain untuk memperingati hari jadi kota Surabaya ke-730, kami juga mengenalkan kepada masyarakat semangat menerangi negeri dengan Road to Zero Emission yaitu contohnya dengan beralih ke motor listrik, beralih ke kompor induksi dan program-program PLN yang pastinya sangat bermanfaat untuk masyarakat dan bisa diakses semuanya melalui aplikasi PLN Mobile. Wali kota Surabaya, Erit Syahyadi menyambut baik keikut sertaan PLN dalam event tahunan ini. Wali kota Surabaya juga menerima baket bunga dari PLN dan menunjukkan apresiasi kepada PLN yang turut andil dalam memberiakan Light Parade Surabaya Fagensa 2023.